Modal masuk sorga, sedekah itu adalah keuntungan. Kalau menurut Imam Ghazali, semua amalan-amalan yang wajib itu adalah modal untuk masuk sorga. Semua dikasih modal yang sama. Nanti keuntungannya, yang akan menentukan orang ini di sorga di tingkatan keberapa. Tergantung amalan sunahnya. Semakin banyak amalan sunahnya, semakin tinggi derajatnya besok di sorga. Tapi ini jawabannya menarik sekali. Lebih dasyat lagi, berlipat-lipat ganda, kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Dalam hadith yang lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, As-salatu nurun. Salat itu cahaya. Was-sabru dia'un. Sabar itu, yang sabar itu, hakikatnya, yang puasa itu adalah gambaran sabar secara sempurna. Puasa. Karena sholat, karena puasa itu, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Bukan sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi juga menahan diri dari semua perbuatan dosa. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Was-sabru dia'un. Kalau sabar bukan cahaya, tetapi sinar. Ibarat benda langit, sholat itu bulan yang menerangi. Tapi kalau sabar, itu matahari. Yang tidak ada seputul, satupun makhluk Allah di bumi ini, yang tidak butuh. Dengan sinar matahari. Lalu ditanya lagi. Oh, satu lagi. Kalau sedekah, Was-sodakotu burhanun. Sedekah itu dalil. Petunjuk, bukti, bahwa orang itu beriman. Bapak lihat nih. Itu ya, sholat sabar, sholat, puasa, sama sedekah. Itu tiga pilar pokok untuk membangun peradaban. Tanpa ini tidak akan ada peradaban. Manusia akan seperti hewan, seperti binatang. Tidak ada sedekah. Banyak anak-anak kita yang tidak sekolah. Banyak pesantren-pesantren yang tidak bisa dibangun. Tapi dengan sedekah, pesantren bisa berdiri megah. Dengan sedekah, yayasan pendidikan bisa berdiri megah. Sedekah, sedekah. Lihat. Itu adalah piranti pokok untuk tumbuhnya peradaban.